Secara mengejutkan, tiba-tiba Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Isah Mahindra bicara pencalonan dirinya untuk ajang Pilpres 2024. Pastinya banyak orang yang sangsi apakah dia cukup serius dengan pernyataannya. Apalagi sampai detik ini, hambatan Partai Bulan Bintang lumayan berat. Apa yang dijadikan modal besar dalam kontestasi 2024? Bukan hanya pede maju di 2024, mantan Menkumham itu malah siap dipasangkan dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, sekaligus Menteri Pertahanan kita. Ini dia, info tergini media. Presiden Joko Widodo akan mendukung Yusril Isah Mahindra jika maju sebagai calon presiden. Diketahui Yusril saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri Rakornas dan Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang pada Rabu 11 Januari 2023. Saya mendukung, kalau prop yusril di 2024 nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Ini serius, serius. Itu tugasnya PBB mencarikan kendaraan sampai sampai 20 persen. Jika benar mereka dipasangkan dan bisa meraup dukungan minimal syarat pendaftaran pasangan capres-cawapres bakal keren. Mengapa pasangan Prabowo Yusril Isah unik? Pertama, mereka berdua adalah generasi yang sama, hanya mengambil jalur berbeda. Bila Pak Prabowo menempuh karir di militer, Pak Yusril masuk di akademisi. Pak Yusril sudah memasuki usia 67 tahun, sementara Pak Prabowo 71 tahun. Tapi di beberapa negara juga dipimpin oleh kepala negara lanjut usia. Ada Pak Anwar Ibrahim yang Perdana Menteri Malaysia berusia 75 tahun. Raja Salman di Saudi itu malah 79 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin juga 70 tahun. Malah Presiden Amerika Joe Biden sudah 80 tahun. Artinya tidak ada persoalan tentang usia. Banyak pemimpin dengan usia di atas 60 tahun masih eksis dan memberikan kontribusi positif bagi negara mereka. Pak Yusril pernah sangat dekat dengan Pak Prabowo, terutama ketika Pilpres 2014. Saat itu memang Partai Bulan Bintang mendukung pencalonan Prabowo Hatta Rajasa. Tidak hanya itu, waktu muncul gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Pak Yusril menjadi saksi ahli dari tim Prabowo. Dan 5 tahun berikutnya, atau tepatnya tahun 2019, dukungan Partai Bulan Bintang diarahkan ke Pak Jokowi. Sebab mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan bersama untuk mengusung Prabowo Sandi. Baik Gerindra dan Partai Bulan Bintang tidak ikut-ikutan berpolemik pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Yang bisa kita cermati lagi, sejak berdiri, Ketua Umum Gerindra masih di jabat Pak Prabowo. Sedangkan Partai Bulan Bintang sempat tidak di jabat Pak Yusril, meski kini jabatan Ketua Umum kembali pada dirinya. Keduanya juga mendapat endorse dari Pak Jokowi, yang disampaikan di kesempatan berbeda. Pak Yusril mengaku terkejut, waktu di acara Partai Bulan Bintang, Pak Jokowi mengatakan mendukung dirinya sebagai capres atau cawapres. Tugas selanjutnya bagi partai mencarikan kendaraan. Dan bagi dirinya, dukungan terbuka di depan masa Partai Bulan Bintang menambah keyakinan. Atau bisa dianggap Pak Jokowi memberi challenge. Meski tak punya kursi di DPR, rupanya Presiden masih memperhatikan dan juga menghormati Partai Bulan Bintang. Sepengetahuan dirinya, Presiden Jokowi yang asli Jawa lebih suka menyampaikan maksud memberikan dukungan, mengajukan permintaan, sering dengan isyarat. Dan berpolitik melalui isyarat itu jelas politik tingkat tinggi, yang menjadikan lawan politik susah menebak. Apakah ini jadi pertanda? Ungkapan lukas ini benar-benar pertanda dukungan penuh Pak Presiden pada Pak Yusril. Bagi pria yang pernah menjadi juru naskah Presiden Soeharto itu, dirinya harus menunjukkan timbal balik atas dukungan yang diberikan. Bagi Partai Bulan Bintang, apalagi bagi diri pribadi Yusril, mendapatkan dukungan minimal 20% sebagai syarat pendaftaran pasangan capres-capres tidaklah mudah. Apalagi saat ini, parpol yang ada di parlemen semua sudah bergabung dalam koalisi. Gerindra bersama PKB akan ada di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ada Koalisi Indonesia bersatu dengan PAN, Golkar, dan P3 sebagai anggotanya. Lalu juga ada Koalisi Perubahan yang sudah menetapkan bakal capresnya, dengan parpol pendukung yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Tentunya Pak Yusril tahu tidak mungkin merapat ke Koalisi Perubahan. Sebelum memutuskan masuk ke Koalisi mana, langkah cepat yang harus dilakukan adalah datang ke partai politik menjajaki berbagai kemungkinan. Dan silatur Romi ke beberapa partai sudah pernah dilakukan, seperti ke P3, ke PKB, dan Golkar. Justru Pak Yusril malah belum berkunjung ke Gerindra. Hampir semua parpol yang dikunjungi merespon positif. Kita tahu, rekam Pak Yusril ini lumayan baik, sehingga partai politik terbuka menerimanya. Karena dianggap spesial, sebelum datang ke Gerindra, perlu persiapan khusus. Masih ada parpol lain yang juga jadi target kunjungannya, yakni PDI Perjuangan. Dua parpol besar ini dinilai pada Pilpres 2024, memegang kunci penentu kemenangan. Hanya saja harus disadari, meski menjadi politisi yang cakap, dukungan masyarakat pada Partai Bulan Bintang tidak beranjak naik. Ini yang mestinya juga jadi PR penting Pak Yusril. Karena dengan memperoleh suara signifikan di pemilihan legislatif, posisi tawar Pak Yusril akan naik dengan signifikan. Dalam beberapa hal, meski secara kepartian suara Partai Bulan Bintang kecil, kemampuan hukum ketata negaraan Pak Yusril tidak perlu diragukan lagi. Beliau hampir selalu memenangkan perkara yang dipegangnya. Ini modal besar bagi partai, sebab hampir di tiap pemilu, sengketa pemilu sering muncul. Apalagi dalam Pilpres, yang setidaknya dalam Pilpres 2014 dan 2019 selalu muncul gugatan hasil. Disinilah letak pentingnya ada seorang pakar hukum tata negara dan Pak Yusril salah satu ahli di Indonesia. Selain ada Pak Mahfud, Pak Jimli Asidik, dan Pak Edi Heriei, dan lain sebagainya. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam sedulur kendal, sedulur Widya. Terima kasih telah menonton!